Dan pemirsa gini, Amir akan mengajak Anda melihat situasi terkini di mana masa sedang berada di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Pemirsa inilah masa yang sudah berkumpul di salah satu titik yang memang sudah direncanakan dari kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta menuju ke titik ini, yaitu di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat sejumlah beberapa orang dari masa sudah mulai memberikan orasi mereka yang tentunya memberikan atau meneriakan tuntutan mereka untuk meminta kepada Presiden Jokowi Dodo memberhentikan Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK yang saat ini sudah menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penistan agama dan masih dalam proses peradilan. Selain menuntut Presiden Jokowi Dodo untuk memberhentikan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada beberapa tuntutan lain dari masa yang ikut dalam aksi 3-1-3 hari ini. diantaranya adalah untuk menghentikan atau stop kriminalisasi terhadap ulama dan juga stop penahanan terhadap mahasiswa yang telah bergabung dalam beberapa aksi sebelumnya dan juga pada aksi yang digelar pada hari ini. dan pemirsa informasi sementara yang kami dapatkan bahwa beberapa utusan dari pihak istana akan bertemu dengan sejumlah perwakilan dari masa aksi 3-1-3. informasi yang beredar 15 orang dari perwakilan masa pada hari ini akan dipertemukan dengan beberapa utusan dari istana sebagai perwakilan dari Presiden Jokowi Dodo. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih. 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 Terima kasih.